Ini bukan kabar gembira. 26 Januari lalu, kasus COVID-19 di negeri kita menembus 1 juta kasus. Ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kasus corona terbesar di Asia Tenggara dan nomor 4 di Asia. Positivity rate alias perbandingan jumlah kasus positif COVID-19 dengan jumlah tes yang dilakukan melonjak hingga 33,24% atau lebih dari 6 kali lipat dari standar minimal yang ditetapkan WHO. Wabah ini mengurung 92 kabupaten dan kota dalam status zona merah. Bisa mengidentifikasi dan mengurangi laju penularan. Kita harus juga melakukan tracing atau pelacakan terhadap kontak erat dari yang sudah positif sehingga kita bisa mengurangi laju penularan. Dan kita harus menyiapkan tempat isolasi yang nyaman agar yang bersangkutan bisa sembuh tanpa menulari teman-teman yang lain untuk mengurangi laju penularan itu tadi. Di sini kami di Kementerian Kesehatan akan bekerja keras, sangat keras untuk memastikan bahwa program testing, program tracing atau pelacakan dan program isolasi kita bisa lakukan dan kita eksekusi dengan baik. Padahal pada 6 Januari, pemerintah menerbitkan keputusan pembatasan kegiatan untuk sebagian kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan Bali. Namanya PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Membatasi tempat kerja dengan work from home 75%. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar-mengajar secara daring. Sektor esensial yang kita sudah ketahui bersama berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100%. Meski sama-sama bernama pembatasan, PPKM berbeda dengan PSBB di masa awal pandemi. Di Jakarta contohnya, di awal pandemi menerapkan PSBB ketat dengan menginstruksikan 100% bekerja dari rumah atau WFH. Sekolah dan kuliah, daring. Tempat ibadah juga ditutup. Begitu pula perdagangan hanya toko yang menjual kebutuhan sembako yang boleh buka. Yang juga berbeda, menyusul ditemukannya strain baru COVID-19 di Inggris. Pemerintah juga melarang warga negara asing masuk negeri kita. Pertama, berlaku 1-14 Januari, lalu diperpanjang 2 pekan. Meski sebetulnya, ada juga yang masuk dan katanya sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Lonjakan kasus harian yang menembus hingga 13.000 dan 14.000-an membuat publik bertanya tentang jurus PPKM. Apakah jurus itu tak manjur? Atau belum manjur saja? Atau penindakan yang kurang jalan? Atau ada hal lain yang salah? Fasilitas rumah sakit memang terbatas yang sementara ini digunakan untuk rujukan COVID-19. Dan pemerintah sudah menambah jumlah tempat tidur dan tenaga kesehatan agar bisa menangani ini. Tapi solusi ini harus diikuti dengan pencegahan yang lebih masif. Testing, tracing, isolasinya ya ini, itu nambal bocornya tuh. Kita harus nggak disiplin. Cara testingnya salah. Testingnya banyak, tapi konek terus. Habis dites orang kaya saya. Setiap kali mau ke presiden dites, presiden dites. Tadi malam barusan saya disop. Seminggu bisa 5 kali shock kalau masuk istana. Nah, emang benar gitu? Tidak bisa tidak. Kita semua, pemerintah dari pusat hingga daerah, plus masyarakat, siapapun, mesti bercermin, introspeksi, mengevaluasi. Wabah corona ini masalah kita bersama sebagai bangsa. Tidak dibatasi peta administrasi menurut kabupaten kota atau provinsi. Karena itu, kita harus mengadaptasi prinsip yang pernah diajarkan Bung Karno. Gotong royong. Selain masalah pelacakan, vaksinasi mesti dipercepat. Toh pemerintah telah berkomitmen mengadakan vaksin dari berbagai perusahaan farmasi dunia. Bukan hanya produksi Novak. Ini poin penting untuk meraih kepercayaan masyarakat. Jangan biarkan pandemi COVID-19 terus merajalela. Sudah 11 bulan, bosan dan mengkhawatirkan. Terima kasih.